Apa kabar, Pak? Ini saya dengan saya Buce dari Los Angeles. Kebetulan lagi nunggu Melasti, ya? Biasanya dipante, Pak, ya? Iya, setiap hari. Bapak lagi siap, eh? Setiap hari kita dipante, dan kebetulan juga Pekanadat mau menuju ke Pemelastian. Oh, acara adat, ya? Iya, iya. Biasanya berapa lama itu acaranya? Kalau acaranya ini, biasanya itu menjelang, satu tahun menjelang perayaan-perayaan nyepi. Itu namanya Mekies. Mekies. Mekies, Melasti. Jadi, semua dari, apa namanya, persiapan untuk menjelang perayaan nyepi, catur perata penyepian. Jadi, semua pekisan tepatnya hari ini. Hari ini. Tepat sekali, ya? Jadi, kita akan lihat nanti acaranya. Iya, iya. Nah, Bapak ini, Bapak memang pengusaha ini, ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oh, pengusaha lokal ini. Iya, kita pengusaha lokal. Apa memang kebanyakan dari sini memang pengusaha usahanya begini? Iya. Ini rata-rata di Tanjung Benua ini adalah pengusaha lokal, yaitu bergerak di bidang jasa water spot. Oke. Jadi, kita di sini adalah jasa hiburan. Iya. Ya, itu tiap hari mata pencarian kita di sini, kecuali nyepi kita tutup, dan galungan kita tutup. Itu saja. Ini kita di daerah mana? Teluk Benua, ya, Pak, ya? Ya, ini di jalur semua persis di kakinya Pulau Bali, Teluk Benuanya ke barat. Ini kakinya Pulau Bali, persis di kakinya Pulau Bali. Di timurnya water spot, di baratnya itu obyek penangkaran penyuh, pelestarian penyuh. Oh, persis ada di Teluknya itu, persis ada tempat penangkaran penyuh, obyek-obyek. Jadi, satu misi dan visi. Jadi, tujuannya dari sini, di samping penelayan kami melihat koral, lihat ikan bias, nanti dia akan menuju ke obyek. Di mana? Yang lihat ikan bias, koral, di mana? Itu, kita punya areal dua. Satu di areal keempat yang ada rumah-rumah di sana. Satu di air. Nah, di air di atasnya, di apa namanya, di sana, persis ada gelombang-gelombang itu, di sebelahnya itu juga ada karang-karang yang bagus juga. Nah, itu untuk fasilitas ya, diving, snorkeling, sea walker, dan juga semua di sana. Termasuk gelas batem put, kan ada kacanya, ada atapnya, di sana bisa lihat, langsung lihat koral. Dan juga, di sana, di samping lihat koral ikan bias, juga ada obyek satu yang menuju ke Pulau Penyuh, persis di area Teluk Benua. Nah, apa, menurut pendapat Bapak, bagaimana itu dengan saya? Dengar kayaknya ada tanda-tanda tadi di jalan itu ya, apa, reklamasi Pulau Benua, apa itu sebagai penduduk setempat, Bapak, pihak pendapat, bagaimana itu? Kalau menurut kami, Pak, menurut kami pribadi, kalau itu di Teluk, area Teluk Benua itu akan direpitalisasi, meskipun desa-desa-desa-nya dibilang reklamasi, Repitalisasi, nah, jadi di sana kan, apa namanya, dibikin istilahnya destinasi baru. Jadi destinasi baru ini otomatis akan berdampak, bersinergi, bersinergi bagus dengan perusahaan-perusahaan yang ada, termasuk nelayan-nelayan yang ada, dan itu pun kita minta kepada siapapun investornya. Jadi tolong, tolong jangan menggunuh perekonomian rakyat, perekonomian sekitar di sini. Itu harus. Itu yang harapan kami, Pak, harapan saya. Jadi basically dari penduduk setempat, mereka mengharapkan, kalau ada investor memang yang mau tujuannya untuk bangun itu, jangan sampai mematikan pencahayaan daripada rakyat setempat. Itu yang kami harapkan. Nah, kenapa? Ya. Kenapa kita perlu adanya investor yang memberikan istilahnya destinasi baru? Karena kita di sini di Bali kan sudah banyak, Pak. Sudah banyak istilahnya. Sudah jenuh, masanya. Sudah jenuh dengan adanya water spot juga di mana-mana di Singaraja ada. Sebentar lagi, juga ada di Banyuwangi. Sekarang juga ada di Nusa Penida sampai ke Lombok. Ya, belum lagi di Florespa, belum lagi di, apa namanya, di Papua. Jadi seluruh Indonesia akan ada semua water spot dan semua ada budaya sendiri dan budayanya masing-masing. Jadi tamu-tamu akan bosan menuju, menuju, menuju ke, apa namanya, menuju ke, bukannya ke Bali aja. Jadi orang sudah jenuh. Oh, bagus sekali. Jadi masuk Bapak ini, karena water spot ini bukan hanya eksklusif di sini, ada di mana-mana. Tapi dengan adanya destinasi yang baru begini, disatawan baru akan datang. Dengan sendirinya ini akan membangun lagi. Lagi. Lebih istimewa. Lebih istimewa. Jadi itu nilai dampak yang Bapak inginkan. Iya. Karena kita terus terang, Pak, kita sudah dapat juga kemana-mana. Ya, kita survei kemana-mana, Pak, di Indonesia, termasuk di luar negeri. Nah, begitu bagusnya dan begitu, apa namanya, perkembangan-perkembangan dengan adanya destinasi baru, otomatis, otomatis nanti, ya, perkembangannya sangat mencuap. Di samping itu juga menampung tenaga kerja yang begitu besar. Nah, terutama generasi-generasi muda. Karena di sini setiap satu tahun, jadi generasi muda itu tidak bisa tertampung. Tidak bisa tertampung. Jadi dia mau dibawa kemana? Ya, lulusan dari S1, lulusan dari perhotelan, lulusan dari SMA. Jadi anak-anak kami, termasuk, ya, artinya keluarga besar yang diada, terutama yang ada di Bali, apalagi di Teluk yang terdampak, itu mau dibawa kemana? Nah, Bapak bisa tunjukkan, ini rencana ini kan Teluk Benua. Iya. Saya dengar apa, mau dibangun apa gitu, kayak kuta mangrove, apa-apa, pulau-pulau, atau gimana. Kalau di sini, Pak, ini tidak mungkin, Pak, karena ini di timur. Ini di timur. Nah, itu kalau di baratnya, di baratnya itu kan masih mati, ya. Masih ada mangrove, baratnya ke sana, Pak. Oh, yang sebelah sana. Jadi rencana mau dibangun pulau-pulau itu yang sebelah situ? Iya. Dan dia ke barat, Pak. Pulau-pulau itu ke barat. Ke sana. Iya, ke barat. Oh, rencana yang bangun sebelah situ. Iya, iya, iya. Pak, bisa didekat sebentar, mau masukin gini. Iya. Iya. Iya.